Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini untuk berbagi pengalaman staycation di hotel Mambruk hari kedua dan ketiga hari kesatunya udah nonton belum subscribe dulu ya channelnya dan nyalakan nantinya untuk tau video terbaru lagi jadi pagi-pagi setelah bangun tidur di malam pertama kami sarapan di restoran hotel karena kami mau sarapan keman yang promokan jadi tidak include breakfast jadi kami bayar sarapan untuk pagi pertama ini nah habis sarapan di restoran hotel karena bawa anaknya anak-anak itu gratis loh karena bawa anak jadi cukup lama makannya restorannya dan habis itu kami kembali ke kamar untuk bersiap berenang pakai baju renang dan bawa peralatan renang ya berenang deh di kolam renang pagi-pagi itu Alhamdulillah karena persoasanan di pagi hari itu tidak begitu ramai yang berenang karena sebagian masih sarapan di restoran dekat kolam renang itu jadi ketika berenang masih dapat bisa jaga jarak harus kemudian setelah berenang kami main di pantai di depan kolam renang nah kalau pantai di depan kolam renang ini betul tidak ada betulnya jadi maksudnya batunya digeser ke lebih tengah sehingga menjadikan batas membuat kolam pantai sehingga kita bisa berenang di pantai depan kolam renang itu nah sesuanya seperti itu di pantai nah kalau kita sudah main di pantai terus mau berenang lagi bisa bilas dulu dengan air yang disediakan di pinggir kolam renang habis dari situ kami beres-beres mandi dan pergi keluar untuk cari makan siang kami pun mampir di pantai umum pantai bandulu jadi ada pantai umum di luar pantai mambuk itu ada pantai umum bandulu pasir putih pari dan sebagainya nah ini kami di pantai umum dimana banyak wahana pantai dan air disana suami dan anak naik ATV karena ternyata ada yang berlibur juga naik bis disana jadi kami tidak lama terus kami makan deh di pendek ikan bakar BM yang dekat dari lokasi mata isi itu pulang dari makan kami kembali ke hotel di sejarah sejenak dan main lagi di pantai ya mumpung-mumpung ya bisa main di pantai ya kita manfaatkan main di pantai privatnya hotel mambruk gak banyak orang bisa juga jarak dan ya enak nyaman setelah puas main di pantai sampai agak sorean inget kalau besok mau pulang jadi kami memutuskan untuk foto-foto setelah main di pantai biar deh dengan pakaian pantai namanya juga foto di pantai jadi kami foto-foto di spot-spot menarik yang sudah disediakan oleh mambruk ada apa aja ada foto seperti di apa ya papan di kepalabuhan ada foto seperti yang di layar ya itu biasanya yang priwedi atau yang mbak bis nikah yang honeymoon disitu terus ada juga di tempat haiti ya kita bisa haiti di hotel mambruk terus di kayak di dek kapal bukan dek sih ujung kapal yang segitiga itu seperti film Titanic dan di spot-spot lainnya jadi luas ya halkasinya ini hotel tapi seperti resort ya karena memang berbagai jas hotel tidak gunung ke atas tapi luas lahannya punya pantai sendiri nah kalau sudah kotak-kotak kami main lagi di pantai menghabiskan waktu hingga senjat maria maria selamat menikmati 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 lagi untuk terakhir kalinya sebagai konklusi ya apa saja yang kita bisa lakukan di hotel Mambruk ini adalah tentu saja pertama menginap dengan nyaman sesuai kamar ya langsung view-nya ke pantai terutama kalau Premier Deluxe terus kita juga bisa langsung main ke pantai yang tidak begitu ramai karena terbatas hanya untuk pengunjung hotel Mambruk, kita juga bisa berenang di infinity pool dan juga di pantai di depan kolam renangnya kita juga bisa makan karena ada restoran tempat business juga sebenarnya cuma tidak tahu dibuka atau tidaknya di masa depan ini kemudian kita juga, anak-anak terutama bisa main di playground terus kita bisa main volley karena ada lapangan volley di sana ada juga catur yang besar ya yang seperti di foto kemudian pelosotan foto-foto foto-foto di tempat-tempat menarik yang sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Setelah puas berenang dan main di pantai lagi Kami pun ke kamar untuk bersih-bersih Beres-beres setelah Makan Nah, foto-foto deh Di sekitar kamar dan pulang Di like dan di subscribe ya channelnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton